Intro Bakal calon Kepala Desa Garut Kecematan Kopo Kebupaten Serangsi Tijuhariah histeris layaknya orang kesurupan saat pelaksanaan tes tertulis di lapangan tenis indoor Rabu 16 Oktober 2019 Hal itu terjadi setelah dirinya didiskualifikasi oleh panitia karena tertangkap basah berbuat curang saat penghitungan hasil ujian tertulis yang harusnya salah, jawabannya harusnya salah tetapi dibenarkan Pantauan kabar Banten, pelaksanaan tes dimulai sekitar pukul 10 dengan diawali pembagian soal Setelah sekitar 90 menit mengisi soal, para peserta kemudian diberikan pengarahan untuk memeriksa hasil ujian dengan cara silang Akan tetapi ketika proses pemeriksaan berlangsung seorang panitia pengawas dari kepolisian melakukan intrupsi dan menyampaikan tindak kecurangan dari Juhariah dimana dirinya ketahuan memeriksa kertas ujiannya sendiri dan membenarkan jawaban yang salah Setelah terbukti, Juhariah pun didiskualifikasi oleh panitia seleksi Pada saat itulah kemudian dia mulai muntah-muntah dan berteriak histeris Dirinya bahkan harus dibopong oleh panitia dan pendukungnya untuk keluar dari ruangan seleksi Jadi kalau jawaban itu memang salah Yaudah disilang, jangan dirupa Karena awalnya juga kok pakai pensil, udah saya gitu deh Kok pakai pensil, bukan pakai purpen Ternyata terus berusaha sampai ke nomor terakhir Setelah nomor 10, nomor pertama saya tegur Dia masih begitu aja Akhirnya saya tulis lah Mana aja jawaban yang harusnya salah Dan dapat dibenarkan sama dia Desa belakang Ternyata Ternyata